hai oke Halo teman-teman dan bro-bro semuanya ya balik lagi ya di channel saya jadi video ini itu kita akan memodif disini itu ada Yamaha Mio ya bro jadi disini itu Yamaha Mio ini tahun berapa ya ini kisaran tahun 2013 kalau nggak salah ya bro 2013-2012 mungkin ya jadi ini tuh game Android ya saya kasih tahu ke kalian game Android yang bisa kalian download di Playstore namanya itu kalau nggak salah The Sporty ya jadi bisa kalian download game ini tapi ya disclaimer game ini tuh nggak bisa buat dimainin di jalan ini cuma apa namanya cuma bisa nge-modif aja dan kayak ya kalau kalian punya punya Mio mungkin kalau mau gambaran modif-modif bisa banget pake game ini soalnya itu banyak buat part yang bisa diganti buat di apa namanya di Yamaha Mio ini ya bro jadi oke di apa di pertama ini ada buat apa namanya sih ya buat warna disini mungkin saya disini mau pakai warna putih Mio nya dan ini apa namanya tadi cover set ini front cover kita warna putih juga terus front fender mungkin kita warna putih putih juga bro ya cover handlebar kita kasih putih terus body ini kita pakai hitam ya terus ada like scene Oke ini hitam aja dan mungkin udah sih kalau buat warna ya kayak gini dan kemungkinan udah udah semua tinggal kita ganti-ganti yang apa namanya eh kayak masa develop terus ada apa namanya ini ada cakram terus spion dan lain-lain ya bro jadi ini klik yang ini disini tuh Max atau spok itu velg ya disini tuh bisa diganti ke ring 17 juga ya velgnya ya dan disini saya nggak mau pakai ring 17 buat velgnya saya mau pakai yang ring 14 aja Korean nya Mio ya bro jadi mungkin saya mau pakai yang jangan ini deh jangan ini bro ya ini banyak banget pilihannya tinggal kalian juga aja sesuka hati kalian ya gimana mau velgnya soalnya banyak-banyak disini bro ya oke mungkin saya pakai velg yang ini ya bro jadi udah nih velg kita udah ganti dan ini mungkin game Android terlengkap ya kalau buat apa namanya motif sepeda motor dan sepeda motornya ini di Indonesia itu ada juga ya bro kayak Mio terus di game ini tuh ada Mio Vario 150 Vario 150 yang baru terus ada Nmax ada apa namanya yang satunya Nmax Aerox dan juga ada Xmax ya jadi dan ada Mio ini ya kalau Aerox udah pernah saya bikin juga videonya bisa kalian cek aja maksudnya di channel saya Nmax juga udah pernah bikin Vario juga udah udah pernah bikin tinggal yang ini nih nih belum pernah sama Xmax ya bro kenal botnya ya kalau punya disini itu banyak banget nih tinggal kalian pilih-pilih aja sesuka hati kalian dari berbagai merek ya mungkin ini velgnya ivelg kenal botnya nih ada X-House 2 nih coba kita pakaiin X-House 2 terus ada ini tuh yang ada tulisannya HFH itu kalau kalian klik itu muncul iklannya ya bro jadi ya ini gamenya model iklannya kayaknya seperti itu jadi ya ini ada akrapovic juga terus saya nggak mau klik yang ada iklannya lah ya dan disini ada akrapovic yang putih nih gede terus ada ini uh kenal bot apa ini kenal bot apa ini oke lah mungkin kita pakai kenal bot yang itu aja oke X-House udah ini sok mana ini sok depan beli oh sok belakang sok belakang bisa diganti ya Bro disini ada ohlin ternyata soknya ya yang ini tapi ada iklannya nggak apa-apa kita klik dulu buat ohlinnya oke ya jadi ohlinnya soknya udah terpasang ini tinggal kita warnain aja nih soknya ya diwarna itu ya kalau ohlin ini kita warna kuning ya bro ya ya soalnya nih ohlin ya kita warnain kuning gitu ya oke soknya oh velgnya ternyata bisa diwarnai ya lupa-lupa-lupa teman itu ada yang ngasih tahu kalau Bang itu kalau mau warna velg itu bukan di situ tapi yang atasnya berarti ini ya oke bentar sampai saya dikirini video tutorial apa namanya buat ngewarnai velg ini di game ini sama subscriber ya di IG di DM Bang kayak gini Bang caranya buat apa namanya buat ngewarnai velgnya ya oke ternyata bisa bro ya oke ya Bro mungkin disini kita velgnya kita pakai warna merah ini ya jadi biar merah putih velgnya udah selesai ya udah down udah selesai kita tinggal tadi udah nganti velg juga tinggal di velg nanti kenal pot nganti velg udah tinggal sok udah sok belakang ya ya front sok ya di sini ada sok upside down ya ya kita pakai sok upside down ya oke ya sok upside down terpasang di sini dan bisa diganti juga ya buat warnanya soknya tuh ya bisa kalian lihat mungkin sih soknya bagusnya warna apa ya Bro kita warna hitam aja biar kayak sohri ya jadi kita nggak bisa ganti warnanya nggak jadi dan disini saat mirrornya kita coba yang ini Oh ya jadi nggak ada yang apa namanya sih itu yang kayak ya Aero kemarin apa sih namanya bar n ya 24 n nggak ada jadi mungkin kita nggak pakai pion buat mionya Oke ya ini udah terlihat banget racing look dan ini road race ya ini Mio Mio style road race ya Bro tujuan kita buatnya Oh ternyata ada ada handguard kita pasang handguard dulu Oke ya tuh tuh ya Work name dari sebelumnya udah ganteng nanti memberrknya bisa dipasang yang udah fungsi wish 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 setengок ya Mantap betul Bro Yah Oke 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 okey Oh mungkin kita setelah changer apa bro di sini kita sip nya Oh ternyata sip itu bukan sip ya averageãy sip ini disini tuh apa namanya ini jok ya Nah Oke kalau ternyata gini kurang 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 masuk ya bro coba kita pakai jok yang seat 1 ini yang sasakan ya bro oke mungkin disini kita pakaiin yang ini aja yang jok ini yang disasak ya dan handle seatnya disini bisa dicopot juga dan dipakaiin yang ori tuh seperti ini ini kalau dicopot tuh kayak gitu ya bro coba kita pakai yang ini ya yang handle seat 2 kayaknya bagus sih oke bro jadi disini kita pakai handle seat yang kedua ini ya yang tengahnya bolong ini kayak handle Tiger Revo ya disk breaknya depan kita ganti ke yang ini aja mungkin nah tuh banyak ya pilihan disk break disini dengan kalian pilih sesuai selera kalian ya sesuai selera kalian jadi terserah terserah kalian lah mau dipasangin apa ya mungkin kita pakai yang paling bawah aja ini nah ini tapi kurang bagus ya bro jadi yang mana yang bagus ya bro ya kemungkinan kan sih yang tadi yang ini nah ini aja udah bagus terus crash guard itu enggak usah slider enggak usah rear fender oke ini apa namanya labor belakang kita copot dulu ya bro biar lebih kelihatan road race look ya bro oke tuh kan ya gila kan udah keren kan ya bro tuh knalpotnya udah knalpot model road race naik ke atas dan apa namanya bandnya juga udah pakai banslip road race dan benda dibuntungan juga disini terus itu ada kelihatan apa ini namanya eh dulu bro eh karburatornya nih karburator kita pakai kawah racing ya yang 32 yang saiznya 32 ya kalau nggak salah itu oke ya di sini frontflat ga usah top box juga ga usah air hooker ga usah ya ini udah selesai semua bro ya udah selesai semua modifanya dan oke seperti ini kurang lebihnya buat Mio road race kali ini nih kita nah ini kita apa namanya kita buang dulu biar lebih enak lihat motornya ya jadi seperti ini oke tuh ya ini mungkin kalian kalau yang punya yang maha Mio kalau bingung bingung modif bisa download game ini dulu atau ikutin referensi saya seperti ini di cat putih bodinya terus velgnya di cat merah tuh ya keren banget bro cuman kayak gini simpel aja nggak usah nggak usah gimana-gimana kalau modif itu ya nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya simpel aja gitu biar kelihatan keren pokoknya seperti inilah ya terima kasih nih pokoknya hal buat kalian yang udah nonton nih ya nih dari kokpitnya tuh ya udah dipakein apa namanya nih hand cord itu lebih-lebih jos ya jadi oke lah thank you buat kalian udah menonton jangan lupa di subscribe channel saya ya like juga videonya oke bro terima kasih ya pokoknya terima kasih yang udah menonton terima kasih terima kasih terima kasih